Proses kolaborasi aku dengan Mas Sato itu cukup simbiotik ya, karena dia mengerti banget bahwa aku mempunyai suatu persepsi bahwa wanita itu adalah sosok seseorang yang sangat ethereal, sangat mystical, otherworldly, dan aku suka banget sama legenda-legenda jaman dulu. Jadi untuk kebayang aja bisa jadi salah satu perempuan di dalam legenda itu dalam konteks yang modern menurut aku itu sangat cocok banget, dan itu Mas Sato bener-bener menangkap persepsi aku tentang perempuan.